Halo teman-teman, kembali lagi dengan Afqar. Hari ini Afqar akan menceritakan tentang serigala dengan bangau. Waktu hari, seekor serigala sedang asyik memakan hasil buruannya, sepotong daging besar yang lezat. Hmm, betapa lezatnya daging ini, ujar serigala sambil terus mengunyah. Serigala tersebut memakan sangatlah lahap. Karena terlalu lahap, ia tersedap oleh tulang. Tulang tersebut ternyata cukup besar, sehingga ia tidak dapat mengeluarkannya. Serigala tersebut terus berusaha, namun tak berhasil. Ia mulai sesak nafas. Serigala itu pun berjalan menuju daerah untuk mencari seseorang untuk menolongnya. Tolong, tolong, teriaknya. Terlihat seekor bangau, tengah asyik berenang di danau. Wahai bangau, tolong, teriaknya. Bangau tersebut menepi. Ia melihat keajaan si serigala. Hmm, apakah kau meminta bantuanku? Tanya sang bangau. Sang serigala membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan tulang di tenggorokannya. Keluarkan barang ini. Aku tidak bisa bernafas. Ujar sang serigala sambil menunjuk ke arah mulutnya. Baiklah, wahai serigala. Tolong buka mulutmu yang lebar-lebar. Dan jangan bergerak. Aku akan mengeluarkannya. Ujar sang bangau. Kemudian, sang bangau memasukkan paruhnya yang panjang ke dalam mulut serigala yang besar. Saat itu, bangau adalah salah satu tangkapan yang lezat bagi serigala. Dengan mudah, serigala dapat melahapnya. Namun, karena bangau telah menolong serigala mengeluarkan tulang dari dalam mulutnya, sang serigala mengurungkan niatnya. Cepat sedikit bangau. Ujar sebelum niatnya memangsa kembali muncul. Selesai. Ujar sang bangau dengan tulang di paruhnya yang panjang itu. Terima kasih banyak bangau. Ujar si serigala sambil berbalik pergi meninggalkan sang bangau. Hei tunggu. Mana balesanku? Seharusnya kau memberiku imbalan karena aku telah menolongmu. Bukan ujar sang bangau. Sang serigala kaget. Ternyata bangau tersebut tidak tulus dalam menolong. Hei bangau, jika aku tahu sebelumnya bahwa kau akan meminta imbalan, sudah kutilan kau dari tadi. Jawab sang serigala. Sang bangau hanya terdiam. Kakinya gemeteran. Ia baru sadar bahwa ia hampir termakan oleh serigala. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah Jangan lupa melolong dengan mengharapkan imbalan. Oke teman-teman, sampai sini dulu cerita Afkar tadi. Ikuti kisah dongeng Afkar selanjutnya ya. Dadah!